Sigar Penjalin, salah satu desa di Lombok Utara yang memiliki koleksi pantai-pantai cantik. Rugi jika Anda ke Lombok Utara tidak berkunjung ke tempat-tempat objek wisata ini. Di antaranya Pantai Sejuk dan Pantai Sira. Dari pantai ini kita bisa melihat pesona tiga gili, gasir pustih di sepanjang pantai ini seakan masih alami belum pernah terjamah. Keberadaan pantai-pantai ini menjadi daya tarik dari desa Sigar Penjalin untuk menarik wisatawan. Melihat dari segi ekonomi, potensi wisata ini bisa menunjang perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu juga nampak investasi dari sektor pariwisata yang tumbuh dengan keberadaan beberapa hotel dan lapangan golop. Sehingga secara tidak langsung menjadi tempat favorit bagi pengusaha untuk liburan dan healing. Pariwisata menjadi andalan desa Sigar Penjalin. Di mana lagi tempat terindah menutup hari kalau bukan di pantai. Pantai dengan pasir halus, landai dihiasi jajaran pohon kelapa menjanjikan spot mager yang sempurna untuk menikmati senja. Dari Pantai Sejuk, Sobat Pesona bisa mendapatkan pemandangan sunset unik berupa matahari yang terbenang di balik gunung, yaitu Gunung Batur. Ditambah siluit sosok-sosok kapal yang tengah berlayar, lukisan berwarna jingga kemasan karya sang pencipta. Itu pasti membuat kita betah diam berlama-lama menikmatinya. Kita di Sigar Penjalin memang punya beberapa era wisata, desainnya sewisata. Di antaranya di Sigar Penjalin ini ada pantai sire yang sering dikunjungi oleh masyarakat baik dari dalam pun luar era. Ada pantai sire, pantai sejuk dan terlebih kita punya kebun binatang. Kebun binatang, yakni with light park yang lokasi keberadaannya ada di Sigar Penjalin. Ini beberapa tempat-tempat wisata di Sigar Penjalin yang kerap dikunjungi oleh masyarakat. Dan wisata pantai kita, terutama di kawasan sire, ada pantai sire dengan pantai sire indah, dengan pantai sejuk ini memang menjadi kawasan yang memang sering sekali dikunjungi oleh masyarakat. Dari luar maupun dalam daerah. Tentu banyak sekali dampak positif, terutama bagi masyarakat sekitar, multiplier efeknya. Karena sering rame kunjungan itu hari Sabtu dan Minggu biasanya. Di situ ada banyak masyarakat kita yang berdagang, masyarakat sekitar pantai tersebut tentu dapat merasakan dampak pertumbuhan ekonomi di sekitar. Tidak bisa kita pungkiri memang Sigar Penjalin merupakan kawasan wisata ya. Kalau tidak salah itu ada 13 vila hotel di Sigar Penjalin, baik di wilayah Pembobor dan wilayah Siram gitu kan. Jadi memang banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan, terutama mungkin dalam penyerapan penaga kerja, yang banyak masyarakat sekitar yang banyak bekerja di hotel dan vila-vila yang ada Sigar Penjalin. Yang kami dari desa tentu terus mengapresiasi ya terhadap kunjungan-kunjungan masyarakat, wisatawan yang datang ke tempat kami, untuk kita terus berupaya memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada mereka, sehingga tidak kapok untuk datang, tapi sering-sering berkunjung ke desa Sigar Penjalin. Tentu harapan kita dengan adanya destinasi wisata yang memang merupakan anugerah dari Allah SWT. Ini menjadi daerah yang sering dikunjungi oleh masyarakat begitu. Itu harapan kita dengan keberadaan eksistensi daripada kawasan wisata ini, harapan kita dapat meningkatkan pendapatan untuk daerah, karena memang wisatawan sering datang ke desa Sigar Penjalin merupakan wilayah Kabupaten Lembuktar. Selain pantai, desa Sigar Penjalin memiliki kebun binatang yang satu-satunya ada di Nusa Tenggara Barat, yang mengoleksi puluhan satwa langka dari berbagai negara. Hai guys, kali ini kita akan ekspor Lombok Wilay Park. Tempat wisata ini awalnya bernama Lombok Elephant Park loh guys. Nah, lantaran jumlah koleksi satwa di sini terus bertambah. Dalam perkembangannya, kebun binatang ini berubah nama menjadi Lombok Wilay Park. Lombok Wilay Park terletak di Jalan Raya Tanjung Sire, Sigar Penjalin, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Nah, jika berangkat dari kota Mataram, kalian perlu menempuh waktu sekitar 1 jam loh guys. Taman Marga Satwa ini dibuka setiap hari pada pukul 9 pagi sampai jam 5 sore. Nah, Lombok Wilay Park mengoleksi 195 hewan dan 50 spesies yang berbeda dari berbagai negara. Yaitu seperti kuda nilmini yang berasal dari Afrika Selatan. Ada juga gajah Sumatera, kakak tua jambul kuning dari Eropa, burung jenrawasi hingga ular sanca bodoh. Nah, kalian bisa menemukan anggota suku Hilobatidae itu di kebun binatang ini loh guys. Nah, tak ketinggalan satwa lainnya yang jarang diketahui berasal dari Indonesia. Yaitu seperti Siamang, Bakantan, dan Beruang Madu. Nah, ada beberapa fasilitas juga yang dapat dinikmati pengunjung di Lombok Wilay Park ini loh guys. Yaitu di antaranya ada area piknik, musola, parkir, restoran dan kape, tempat souvenir, toilet, pusat informasi, dan masih banyak lagi. Nah, kebun binatang ini memberikan pengalaman dengan bisa berinteraksi loh guys. Memberi makan, berkeliling dengan gajah, sekaligus memandikan hewan berukuran gempal tersebut. Nah, untuk tiket masuk ke Lombok Wilay Park ini dijual seharga Rp100.000 per orang dewasa. Dan Rp75.000 untuk anak umur 2-12 tahun guys. Nah, ada pula paket makan siang di Nori Restoran, dimulai dengan harga Rp290.000 loh guys. Nah, pengalaman memandikan gajah seharga Rp315.000, berinteraksi dengan orang utan, mulai Rp270.000, dan masih banyak lagi. Dari Lombok Utara, tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton!